musibah kecelakaan mobil dialami anak perempuan Uyakuya yaitu Cintakuya baru-baru ini dikabarkan Cintakuya alami kecelakaan mobil di Amerika Serikat kini Uyakuya mengungkap kondisi terkini sang putri dikabarkan Cintakuya mengalami kecelakaan di California Amerika Serikat tempatnya melanjutkan sekolah insiden tak mengenakan itu sontak membuat Uyakuya dan Astrid sebagai kedua orang tuanya khawatir dia pun langsung terbang ke Amerika untuk menjemuh sang putri tercinta Uyakuya mengatakan bahwa saat ini kondisi Cintakuya sudah membaik menurut pengakuan Uyakuya mobil yang dikendarai anaknya ditabrak oleh mobil besar lainnya akibat kecelakaan itu mobil yang ditumpangi Cintakuya rusak parah bahkan mobil tersebut sampai tak lagi bisa digunakan beruntung pelaku penabrakan mau bertanggung jawab mengganti semua kerugian meski sudah membaik kondisi Cintakuya masih belum sembuh total Uyakuya mengatakan Cintakuya masih harus menjalani terapi selama 3 kali dalam sepekan untuk berita selengkapnya teman-teman bisa langsung cek di website bangkapos di bangkapos.com dan posbelitung.com selamat menikmati